Sejumlah pejabat utama dan 9 Kapolres di lingkup Polda, Papua diserah terima jabatan oleh Kapolda, Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau. Kapolda menegaskan, dari 9 Kapolres yang diserah terima jabatan kali ini, ada 3 Polres yang menjadi perhatian karena wilayah hukumnya dipetakan sebagai Polres Rawan Gangguan Keamanan, yakni Polres Duga, Polres Puncak, dan Polres Intan Jaya. Perawanan kita masih sangat merah, merahnya masih pekat. Nah bagaimana cara saudara menginjaukannya ini? Itulah prestasi saudara. Saudara sudah terharap untuk membuat warna peta itu, blok, diselapun ke Kapolda ini Pak, warnanya sudah warna hijau. Tapi pimpinan itu dari Makas Polri, Wakak Polri, Wakak Polri, Iruwastu, monitor semuanya. Karena ada satuan tugas yang datang dari pusat. Mereka punya pelaporan langsung ke Makas Besar. Mereka yang melaporkan tentang kiat-kiat kinerja dan tiprah yang kita lakukan. Dan memanfaatkan satu-satuan tugas yang datang. Ada pun 9 Kapolres yang secara resmi mendapat mutasi jabatan yakni Kapolres Pegunungan Bintang, Kapolres Kepulauan Yapen, Kapolres Mapi, Kapolres Yalimo, Kapolres Puncak, Kapolres Intan Jaya, Kapolres Duga, Kapolres Supiori, dan Kapolres Deyai, serta dua pejabat utama di Mapolda, Papua. Dari Ceipura, Papua, Mervian Respamanggori, No Can Life mengabarkan.